What's up basketball fans, welcome back to Time Out Pake jersey perbanas, mesti mendatang Ini perbanas lumayan banyak ya rekrutnya ya 5 orang dan kayaknya mungkin masih bisa lebih katanya Mereka masih mencari-cari pemain lainnya Karena juga katanya seniornya banyak yang lulus nih Yang pasti kayak UD udah ke IBL Lalu big man yang mereka Daud juga katanya udah gak akan main lagi di perbanas mesti mendatang Jadi mereka udah mulai regenerasi nih di perbanas Dan gue pengen tau nanti setelah kalian nonton video ini Kasih tau gue apakah menurut kalian perbanas ini memiliki the best recruitment class this year Oke, gue akan announce-nya 5 pemain ini satu-satu Biar orang penasaran jadi nontonnya sampe habis juga Yang pertama jujur gue aku kurang familiar Ini adalah pemain dari SMA Negeri 1 Parung, Gogor Yaitu namanya kok ngalah Kasim Kosim Nah itu gue bingung, bener gak itu namanya seperti itu Nah Kasim ini kok gue lihat dari foto Instagramnya Dan juga kata pelatihnya ini, Coach Rizal Ini adalah satu-satunya big man yang direkrut sama perbanas Tampaknya memang big man ini sedikit jarang ya di class of 2020 Jadi kalau kalian udah nemu seorang big man itu Kalau kampus udah nemuin seorang big man Udah harus langsung direkrut tuh Jadi katanya juga ini kalau gue lihat Gue cuma bisa lihat dari fotonya di Instagramnya Ini bahu-nya lebar banget Ini kayaknya anaknya tuh kayak pekerja keras Dan juga udah siap banget nih untuk ngadu rebound di liga mahasiswa Jadi gue penasaran, tadi gue nyari statsnya dia juga di DBL, Gogor Gak ketemu Tapi gue udah ngert-ngerti, katanya jagoannya nih di kota Bogor nih Jadi kalau kalian yang punya informasi tentang Kasim ini Please let me know on the comment section below Itu untuk yang pertama, yang kedua Ada Nigel Chavelli Nah Nigel ini gue sempet nonton dia beberapa kali Bersama PSKD 1 Hopefully gue gak salah sekolahnya PSKD 1 dan juga Indonesia Muda Dia ini adalah point guard Very steady, calm, and cool Tapi yang pasti Nigel ini Masih perlu banyak belajar nanti Untuk bermain di liga mahasiswa Dia bisa belajar banyak dari seniornya Yaitu Arief Febri Wah Arief Febri ini udah banyak pengalaman nih Latihan bareng dengan Satri Muda Pertamina Dan dia juga udah bermain di pilihan presiden Kemain nih bersama Wah lawannya-lawannya pemain-pemain IBL Jadi gue tadi mengharapkan Arief ini akan menjadi Gue mengharapkan dia akan menjadi Leadernya untuk perbanas Sehingga Nigel bisa belajar nih Bagaimana untuk menjadi playmaker di lapangan Bagaimana untuk menjadi leader Bagaimana untuk control pace Atau kecepatan pertandingan Ini semua harus dilakukan di tahun pertamanya Agar nanti di tahun keduanya Nigel udah bisa nih Untuk menjadi leader juga Menjadi playmaker utama di perbanas Jadi tahun ini gue rasa kayaknya Nigel akan jadi backupnya Arief Sehingga Nigel ini harus belajar banyak nih Karena kita tau defense-nya di kampus ini berbeda Lebih physical, lebih keras, lebih pressure-nya lebih tinggi Jadi Nigel harus cepat-cepat beradaptasi But I believe in Nigel Karena memang anaknya juga very calm and cool Dia let his game talk Dia gak terlalu banyak trash talk or anything And Allah, he's confident too So good luck to Nigel di perbanas And yang ketiga ada jagoan gue Promise Ramadhan Nah, Promise ini gue udah lama banget gak nonton dia Dia juga satu sekolah dengan Nigel di PSKD1 Dan Promise ini Satu pemain yang pasti dicintai sekali sama pelatih-pelatih basket Karena dia ini hustle, hustle, hustle banget Bener-bener hustle Bola kemanapun akan dikejar Energinya gak habis-habis Jadi boleh kita bilang ini adalah energy guy juga Offense-nya pun gak perlu diservis Dia akan mencari bola sendiri untuk offense Dari offensive rebound, dari turnovers Jadi Omis ini Gue penasaran cuma satu aja Kira-kira Coach Rizal akan taruh dia di posisi apa ya? Seingat gue, terakhir gue ketemu dia Dia gak lebih tinggi daripada gue sih Jadi mungkin tingginya sekitar 180 cm Mungkin cocoknya mainnya shooting guard Tapi gue gak tau skills guardnya dia gimana Karena gue selalu kalo liat dia main Dia mainnya sebagai big man gitu Jadi gue penasaran nanti Coach Rizal Bagaimana untuk memakai talentnya Omis ini Dan Omis ini selama pandemik juga latihannya bareng dengan Nigel Dan juga dengan Derek Michael Jadi gue pengen liat nih hasilnya nih Tiga orang ini latihan bareng-bareng gimana nih nanti di Liga Mahasiswa Kecuali Derek ya Derek masih di SMA Kita gak tau apakah dia akan ke Amerika atau tidak Kita tunggu saja beritanya Tapi yang pasti Omis ini pun juga sudah latihan dengan Satu tim di IBL Gue gak bisa sebutin Nah jadi dia udah mendapatkan pengalaman itu juga Men Ada Omis makin kuat sini perbanas ini Nah next Ada MVP di BL Camp dan juga di BL All Star Yaitu Fernando Menangsang Fernando Menangsang ini gue Jujur juga kurang familiar masih dengan gamenya dia Gue jarang banget nonton dia Gue waktu itu nonton di DBL Camp Tampaknya orangnya Offense-nya oke juga Dan juga yang pasti defense-nya oke Tapi gue gak bisa ngomong terlalu banyak Tapi kalau memang dia udah kepilih jadi DBL Camp MVP Harusnya kualitasnya udah oke sih Dan tapi yang pasti Badannya dia sih udah ready banget untuk Liga Mahasiswa Badannya pecah-pecah robek-robek semua gitu Ototnya gede banget Jadi Gue yakin perbanas Bisa banget Apa yang menggunakan Skills-nya si Fernando ini Gue penasaran juga nih gue Ah men Andai kan gue bisa komentar lebih banyak Tapi gue gak bisa komentar maafkan gue Tapi kalau kalian ada yang tau tentang gamenya Fernando juga Kalian bisa tulisannya di comment section di bawah Tapi yang pasti Fernando kalau udah datang dengan kredit Kredi Dengan Apa ya sebutan ya Dengan Wah pokoknya dengan awards Yaitu DBL Camp MVP Pasti skills-nya oke banget sih So itu untuk yang keempat yang terakhir Mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama followers dan juga subscribers gue di Youtube Ini orang-orang kemarin pas gue bikin next inline-nya Gue gila nonton sampai 50 ribu lebih kayaknya sekarang Yaitu Muhammad Hafiz Wah Muhammad Hafiz ini jagoannya SMA Negeri 71 Akhirnya memilih untuk ke perbanas Setelah tadinya Hafiz itu pengennya ke Amerika Tapi tampaknya Rencananya harus diundur dulu Karena memang mungkin masih belum bisa terbang kesana juga Tapi tampaknya Hafiz juga udah semangat banget Dia udah siap banget kayak untuk membela perbanas Kemarin gue sempet ngobrol sama dia Hafiz jelas Men lo bayangin gak sih kalau backcourtnya Arief main 2 dulu Dan Hafiz main 1 Dan Hafiz udah bisa handle the pressure And you handle the defense-nya Liga mahasiswa Men itu seru banget sih Hafiz Hafiz yang bener-bener Ntar Arief tinggal nembak Gue itu udah tinggal di service aja Ntar sama Hafiz itu akan seru banget sih Lihat backcourt duo seperti itu Tapi memang Gue pengen lihat juga sih Hafiz Apakah bisa se Bukan dominan Tapi bisa Keep up dengan Pemain-pemain lainnya di Liga mahasiswa Kita tahu Sainannya dia akan banyak banget Ada dari UPH Ada Yesaya Ada Marcel Bonfil Belum lagi Siap lagi Poincard yang jago-jago Di UU juga masih banyak But point guard bagus Jadi Seru sih Tahun depan nih Liga mahasiswa actually Is very exciting Gue sebenernya looking forward banget Untuk nonton Liga mahasiswa Menurut gue nih mungkin adalah Bisa jadi One of the best Liga mahasiswa nih Tahun depan ini nih So Itu Hafiz Yang menjadi yang paling terakhir Hafiz gue yakin Bisa make An immediate impact Bersama Perbanas Karena memang skillsnya Dia cukup bagus Di final DBL UU AKMAN yang bagus Gue gak usah ngomong banyak Tentang Hafiz Karena gue juga Bila-bila bikinin dia Next scene lainnya Kalian juga pasti Udah familiar banget Dengan game media Dan gue pengen tahu juga Kalian menurut kalian Dari 5 orang ini Kira-kira siapa nih Bisa jadi bintang nih Nanti di Perbanas nih So guys Itu dulu beritanya hari ini Hopefully Kalian semua exciting banget Thank you banget Loh responnya Untuk video-video Mengumumumkan Kampus-kampus ini Gue udah liat Ada beberapa Website Dan juga ada beberapa Account di Instagram Yang juga sudah mulai Mencoba untuk mengumumkan Pemain-pemain ini Akan kemana So Jadi tunggu saja Video berikutnya gue Gue akan mencoba cari-cari lagi Informasi yang sudah Terkonfirmasi Untuk anak-anak SMA ini Sudah bermiliki kampus So guys Thank you banget Supportnya selalu I really really appreciate it Dan jangan lupa guys Untuk Like Comment And subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace